Oke saya mau merasakan Terasa sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa kembali bersama saya Selamat berkata Oke di sini kali ini Saya berada di Pasar Jabod Nah ini tepatnya di Perempatan Pasar Jabod Saya mau menemui Seorang bantuan sate Yang legion garis Yang sudah Lama yang berada di Pasar Jabod Yuk ikuti bagaimana Cara membuatnya Cara prosesnya Yuk saya langsung Saya mau merupi Dan ikuti terus Perjalanan ku nanti Jangan lupa di like Di subscribe Untuk belas video Oke Halo teman-teman Nah inilah saya mereview Penjual sate yang ada di Pasar Jambon Kabupaten Kabupaten Ponorogo Jadi Di sini saya mereview Sate Untuk menginspirasi Buat teman-temanku Semuanya Semoga ini bisa Bermanfaat Dan bisa Menjadi Nah ini Bersama Masnya Ini proses Pembuatan Sate Ini apa mas? Sate kambing Oh sate kambing Oke Boleh tahu Dengan mas siapa ini? Mas Tommy Mas Tommy Sate kambing Terus tersedia Sate apa saja Di sini mas? Sate kambing Sate tangkar Sate tahu Sate ayam Sate tahu Sate ayam Iya mas Oke Oke Jadi Kalau Sate ayam itu Pertusuknya berapa mas? Pertusuknya 1.300 Mas 1.300 Jadi teman-teman Di sini Berbagai macam Sate Ada sate kambing Ayam Sate tangkar Ada sate tahu Jadi Pertusuknya itu 1.300 Rupiah saja Nah ini proses Pembuatan Pembakaran sate Nah ini yang Bumbu Oh ini bumbunya Mas ya Bumbu celup Jadi sebelum dibakar Itu Dicelupin sini mas Ya Betul sekali Mantap Mantap Kalau bumbunya sendiri itu Mas itu terbuat dari Apa saja mas Bumbunya ini mas Kau warnanya merah-merah Ini mas Oh Tepat dari gula Mas Oh gula Gula kelapa Mas Gula kelapa ya Terus Apalagi Jamburnya Ada Bawang Bawang Kecap Bumbu celup Juga Oh Ya itu teman-teman Jadi Sebelum Dibakar Itu Dimasukkan Bumbu Sini Fungsinya Biar meresap Mas ya Mantap Mantap Ini saya mau Mereview Nah ini yang Sudah Dibakar Mantap 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 Guys Wow Keren Nah disini ada Berbagai macam Sate Nah terus Ini sambal Wow Sambalnya Guys Wow Oh sambalnya Dua macam Mas ya Yang ini Ini pedas Ini yang Biasa Biasa Terus ini Terus ini ada Lontong Juga Ternyata Wow Ada lontong Juga Ini Ini Proses Pembungkusan Sate Sate Oke Siap Pake air panas Mas Pake air panas Ya Oh Dikasih air panas Air panas Lebih nyus Rasanya Air panas Lebih nyus Yes Ya Diadu Jam Rata Oh ya Mas Kalau Dari Bukanya Jam Berapa Mas Jam Jam Tiga Jam Tiga Sore Sampai Jam Sepuluh Malam Jam Sepuluh Malam Oke Juga Bisa Menerima Pesanan Segala Resepsi Mantan Kenduri Sama Apa Itu Bulan Tahun Bisa Menerima Pesanan Mas Ya Siap Jadi Buat Teman Teman Yang Mau Ada Acara Atau Ada Reoni Atau Apa Bisa Pesan Bersama Mas Mas Tommy Mas Tommy Yang Berada Di Perempatan Pasar Jambon Sate Pojok Jualan Sudah Berapa Lama Mas 15 Tahun Dari Tahun Berapa Tahun 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 Lupa Oke Siap Nah Ini Proses Pembungkusan Terus Apa Saja Itu Isinya Mas Berambang Sama Berambang Daun Jeruk Oke Oke Mantap Mantap Mas Dikasih Kecap Mantap Nah Ini Situasi Di Pasar Jambon Ini Ada Pelanggan Mbaknya Juga Ada Mbak-Mbaknya Pelanggan Setia Mbak Ya Iya Mbak Ini Ada Mbaknya Pelanggan Setia Oke Oke Mas Mau tanya Lagi Kalau Untuk Modal Awal Itu Kira-kira Berapa Mas Nodal 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 Awal Berapa Ya Nomornya Rp5.000.000 Rp7.000.000 Sudah Cukup Rp7.000.000 Sudah Cukup Mas Kalau Untuk Bahan Sate Sendiri Mas Rp1.500.000 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 Ya Itu Ayam Terus Tahap Bumbunya Mas Rp1.500.000 Kalau Boleh Tahu Lagi Mas Gimana Bocoran Naja Ini Ya Gimana Bocoran Kalau Untuk Pendapatan Sendiri Perhari Berapa Mas Berapa Rp2.000.000 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 Bersih 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 Oh Ini Teman Teman Jadi Mas Tommy Ini Berjualan Tahu Sate Tahu Sate Ayam Satu Tangkar Sudah 15 Tahun Jadi Penghasilan Perhari Itu Rp200.000 Jadi Kalau Teman Teman Minat Atau Tertarik Dengan Usaha Gini Bisa Ditiru Ini Bersama Mas Tommy Ini Perlangganya Juga Lumayan Tahu 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 Tapi Rasanya Tidak Abdol Kalau Ini Saya Tidak Merasakan saya mau merasakan ini apa mas? sate kambing saya mau celupin sambalnya dulu ayamnya 2 ayamnya 1 oke saya mau merasakan ayamnya 1 saya mau merasakan nah ini saya mau merasakan bumbunya dari bumbu dan dagingnya itu terasa sekali kenyal ngipuk dan mantap pokoknya teman-teman yang penasaran dengan satenya Mas Nomi yang ada di perapatan pesan Jambon bisa mencoba atau berkunjung langsung bisa menerima pesanan juga oke mungkin itu saja dulu semoga usahanya lancar sudah selalu jangan lupa subscribe channel selamat akun oke teman-teman mungkin itu saja dulu video dari saya semoga menginspirasi buat teman-teman yang ada bisa di luar negeri atau di perantauan yang mau pulang kampung nggak bingung mau bisnis apa bisa titiru dengan usahanya Mas Tommy ini semoga usahanya lancar berkah dan sukses selalu oke saya selamat arpon arponorobo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati